Pemasangan pipa jargas atau jaringan gas di Kabupaten Bojonegoro telah selesai dikerjakan. Ribuan kepala keluarga di Bojonegoro telah merasakan aliran gas dari perusahaan gas negara dengan harga terjangkau guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada tiga kecamatan yang kini telah terpasang jargas meliputi wilayah kota Bojonegoro, Gayam dan Ngasem dengan total mencapai 9.325 sambungan rumah. Arya HDPGN Surabaya Mohamad Arief mengatakan, ketiga kecamatan yakni rinciannya 3.757 sambungan rumah jargas di wilayah perkotaan dan 5.568 di wilayah kecamatan Ngasem dan Gayam. Pemasangan jargas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih mudah mendapat gas rumah tangga. Namun, untuk pemakaian setiap bulannya akan dikenakan biaya, sesuai pemakaian. Namun demikian, untuk pemasangan pipa gas sendiri tidak dikenakan biaya karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Surplusnya tes di Jawa Timur. Kalau untuk yang di Bojonegoro itu kebetulan pelanggan-pelanggan kita kan cuma rumah tangga. Rumah tangga kebutuhannya cuma 0,2 mm SCFD. Ya, saat ini sudah terpenuhi dengan 0,2 mm SCFD. Kalau untuk surplus dari pasokan, itu dari pusat sendiri itu sebenarnya sudah ada beberapa yang menyerap. Contohnya di Petroginia sama PLN, itu sudah terserap. Kemudian kita maksimalkan juga beberapa industri yang ada di Jawa Timur yang memang kemarin ada soft gas ya, apa itu, shutdown mungkin dari pememasok yang kekurangan gas. Tapi untuk kebutuhan sendiri di Bojonegoro, wilayah area Bojonegoro sendiri sudah terpenuhi. Ya, dengan 0,2 mm SCFD gitu, dari JDB. Tim Liputan, Suara Banyerip TV Terima kasih. Terima kasih.